Pemirsa tidak hanya di Jakarta, hari ini KPU Banten juga menggelar rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara Pilgub Banten di Cilegon, Banten. Usai perdebatan yang cukup alat disepakati pasangan Wahidin Andika unggul dari Rano Embay dengan selisih 1,89 persen. Namun KPU Provinsi Banten belum menyatakan kemenangan Wahidin dan menunggu surat keputusan dari Mahkamah Konstitusi mengingat selama 3 hari ke depan, MK masih menampung jika ada gugatan yang dilayangkan. Rapat pleno rekapitulasi Pilgub Banten di gelar minggu sejak pukul 10.30. Selain dihadiri Ketua dan Komisioner KPU Banten serta Panu Waslu, forum turut mengundang saksi dari Paslon dengan masing-masing kuguh berjumlah 4 saksi. Ada pun pembacaan dampak hitungan yang dilakukan secara manual berlangsung hingga pukul 16.00. Pemirsa saksi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 2 Rano Embay walkout dari rapat pleno terbuka rekapitulasi penggubungan suara Pilgada Banten. Mereka mengaku keberatan karena pihak KPU tidak bisa membuka kebenaran materi terkait dugaan kelebihan surat keterangan. Menurut saksi pasangan nomor urut 2, pihaknya ingin bukti terhadap angka 16 suket yang dikeluarkan. Menurutnya jika tidak dibuka dan dibuktikan maka diduga sekitar 16.000 pemilih gelap. Mereka meminta agar dapat melihat kebenaran material surat keterangan yang diterbitkan yang totalnya sekitar 28.000 di delapan kecamatan. Oleh karena itu tim hukum Rano Embay akan melakukan langkah hukum dan tidak menutup kemungkinan akan menghugat lewat jalur mahkamah konstitusi. Terima kasih telah menonton!